Intro Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi ke channel aku Hanna Flora Kalian lihat Apa ini? Apel yang sudah dimakan Berarti kalian tahu kita ada di mana kan? Ini kebun apel Punya temennya temen Niki Jadi sekarang Kita Mau melihat-lihat kebunnya Karena mereka dipanen guys Dan tadi itu sebenarnya kita udah dapet Satu box apel dari mereka Sayangnya Mereka kasih kita udah jadi pokoknya Bukan waktu kita manen Jadi aku tak bisa memanen Ini tadi dikasih Kayak baru dipetik gitu Asli fresh banget Tenang aja udah dicuci Tuh mereka lagi panen Dan aku lagi makan Kalian lihat apelnya Ya ampun Gila Tuh Penuh geng Penuh Lihat nih Sebesar ini Ya Allah sebesar ini Satu genggam Ini lebih besar Dari apel Yang kemarin kita panen Yang banyak banget itu Yang videonya ada di sebelah sini Kalau kalian mau lihat Jadi ini lebih besar lagi geng Wow 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 Itu ya Dari Dari Kena ini Kena daun ya Jadinya kayak gitu Dan Tuh Mereka Lagi panen Masalahnya aku tak bisa Videoin muka mereka guys Gak dibolehin ya Kalau tangannya aja Gak apa-apa Gitu katanya Tuh Jadi sistemnya Dipetik satu-satu gitu geng Dipetik satu-satu Baru dimasukin ke dalam Basket Kayak Mangkok Entah mangkok Entah apa Tadi namanya Tuh Ini hasil panennya mereka Tuh Wah Tante Dan Dipisahin yang kecil Sama yang besar Itu dipisah-pisahin Baru Dimasukin ke dalam Yang besar ini Dan nanti Baru disimpan Di suatu tempat Yang dingin Jadi apelnya Tetap Stay long Tengok nih Penuh-penuh Penuh-penuh Cuma karena warnanya hijau Jadi Tak terlalu nampak Tapi kalau kalian lihat Ini ya Setiap Pohon ini mungkin ada lah Empat puluh lebih Apel Nah nanti aku kasih lihat ke kalian Ya Apel yang kita dapet Dari mereka Kayak satu box gitu Dikasih Cuma masalahnya Kita tidak panen sendiri Jadi aku dapet itu Yang udah jadi gitu Yang udah dipetik Tinggal Dicuci Tinggal makan Yang lucunya disini adalah Sama lah Macem kita kan Katanya kan ngomongin bule kan Dalam bahasa Indonesia Dan mereka ngomongin aku Dalam bahasa Mereka Dan aku ngerti gitu Untung sih yang diomongin Yang baik-baik gitu Tengok nih Ini ada yang jatuh Ini Tuh ini Tadi jatuh Cuman aku tak boleh ambil Masalahnya ada orangnya Ini Tengok nih Ini juga jatuh nih Masalahnya aku tak bisa ambil Geng Dan ini juga ada Yang apel merah Wah Ih Tadi gigit Eh tikus Tadi gigit Padahal ini masih bagus Tengok Sayang sekali Saudara-saudara Sebangsa dan setan air Tengok ya Aku Kasih lihat kalian Apel yang dikasih ke kita Itu Apel yang dikasih ke kita Itu kayak Satu box gitu Tuh Ini udah Udah ready gitu Kita sih Nggak makan aja Geng Kayak gitu Ada satu Taneman Wow Sih Jadi ini Ya Pohon apel Geng Ada anak kecil Geng Jadi aku Agak-agak Gimana Video ini Tuh Kalian lihat Jadi Tanaman apel Apel ini Wah banyak kali Tanaman apel ini Udah tua Dan dia sendiri Disini Karena Kalau disini Kalau di itali Tanaman Atau bangunan Atau Yang segala yang tua-tua Itu dilindungi Kayak Kayak Tanaman Tanaman Atau pohon Yang tua Berumur Sudah tua Itu dilindungi Sama pemerintah Jadi Tidak boleh Asal ditebang Makanya Kayaknya Kata si temennya Niki Ini pohon apelnya Udah tua Makanya Kayak dia Dibiarkan sendiri Kayak gini Dan kalian Lihat nih Buahnya Banyak yang jatuh-jatuh Tuh Banyak yang jatuh-jatuh Ini masih bagus Banyak yang jatuh Tuh Tuh Sampai busuk-busuk Geng Sampai busuk-busuk Tengoklah Mungkin agaknya Orang sini pun Udah bosan Makan apel Tuh Aku zoom Kalian lihat Cuman ya Itu tadi Aku bilang Jadi setiap Apel Yang kena Matahari Dia bakalan merah Jadi makanya Merahnya itu Setengah gitu Kalau bukan Tipe apel Yang merah Jadi setengah aja Dia merahnya Nih Tengok nih Kita petik satu Geng Tadi aku petik satu Nanti bakalan aku coba Di mobil Gimana rasanya Karena sekarang Kita mau balik Dulu ya Geng Aku agak susah Videoin Karena Ada anak kecil Disini Anak temenku Kalau kalian lihat Instagram aku Kalian pasti lihat Video dia Dan Fotonya dia Cuman masalahnya Anak kecil disini Itu tidak boleh Dimasukin Di Youtube Tanpa Izin orang tuanya Eh Kesannya disini Tuh gak bagus gitu Kalau kalian Foto Atau Buat Video Tentang anak kecil Atau Yang isinya Ada anak kecil Karena Mereka takutnya Disini Ada pedofil Kayak gitu Jadi Gak boleh Anak kecil Dimasukin Dalam video Atau Sosial media Itu gak boleh Makanya Setiap video Atau foto Anak kecil Itu selalu Ditutupin mukanya Dia di belakang Dia kira Aku ngevideoin dia Oke lah Nanti aku Lanjut ya Guys Bye bye So guys Aku sekarang Udah di mobil Yang ini Nanti aku makan Di rumah Dan aku rasakan Gimana sih Rasanya Apel dari Pohon Yang Dilindungi oleh Negara Jadi Segala yang tua-tua Di Itali Itu dilindungi Jadi Kalau kalian Tua-tua Disini pun Dilindungi Kalau kalian Mau Kalau kalian udah tua Ini boleh Pindah ke Itali Karena Dilindungi Sama negara Bener-bener Pelayanan Untuk yang tua-tua Itu Mantap Kalau di Itali Yaudah Sekarang Kita jalan Pulang Kita mau pulang Habis itu Aku bakalan Cobain ini Dan kasih tau Kalian Gimana rasanya Karena perjalanan pulang Lumayan jauh Agaknya Tiga jam Tiga jam Kayaknya Jadi Aku Nanti Dudur Di mobil Biasanya Kalau di mobil Tidur Halo guys Aku udah nyampe di rumah Sekarang Dan aku mau langsung Cobain ini Apel Dari Pohon Tua Yang dilindungi Oleh pemerintah itu Kita mau Merasakan Rasanya Aku udah cuci Dan ini adalah Perbandingan Besar Apel Dari yang tadi Kita dikasih Sama Apel Yang aku ambil Di pohon Seribu tahun Tak tau Seribu tahun Seribu tahun Itu berapa tahun Pokoknya Pohon tua Ini yang warna hijau Kita dikasih Yang warna merah Ini yang aku petik Tadi Yang warna hijau Ini Walaupun dia Belum setengah Masak Tadi Untukkan medikasi Maksudnya Setengah masak Tuh Tak terlalu Ready Ready Kalilah ya Tapi Manisnya Enak Kali Mau aku ambil Lagi tadi Aku makan Disitu Cuma Masaranya Ada orang yang Banyak Terus Maka Waktu aku Tawanya Slow Kali Terus Orang itu Pas puluh lagi Ceritain aku Kan Jadi Aku makin Tak enak Sekarang aku makan dulu ya Yang ini Aku tak tau Udah ready apa tidak ya Tadi kan main asal Aku peti aja kan Tak bilang permisi Pertama gitu Ini Kulit Apelnya Lebih tebal Dibandingkan Kulit Apel Yang pernah Aku coba Ya Dan Kalau untuk rasanya Ini adalah Apel Yang paling asam Yang pernah Aku panen Dari 3 video Panen kita Ini 3 atau 2 Dua Dari 2 Video panen kita Ini adalah Apel yang Paling asam Yang pernah Aku resah Cuman Asamnya Asam-asam Manis gitu Gak asam Kayak kecut Gitu Enggak Tapi Mungkin enak Tekstur Apel ini Apelnya 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 Kalau kata Mama aku Ini kayak Gabus Kayak kita Makan Gabus Gitu loh Tau kan Cuma Cara menjelaskannya Kalau warna merah Di video yang ini Itu Rasa Teksturnya tuh Kayak crispy Terus Sedikit Keras Kalau merah Yang kecil Yang satu lagi Di video yang sama Itu Tidak seperti ini Teksturnya Lebih Kayak dagingnya tuh Padat gitu Kalau ini Kayak dagingnya tuh Kayak daging gabus Kalian tau tak Gabus yang biasanya Orang pake untuk nikahan Yang dicocok-cocok Yang warna Hijau Hijau kok salah aku Hah Kayak gitu Aku tak pernah sih Makan itu Cuman mama aku Bilang rasa dia macam itu Jadi Kira-kira seperti itu lah Gambarannya Soalnya kan Kalau itu kan Kalau kita tekan Kayak masuk gitu kan Dia kan Langsung kayak Gitu kan Aku tak tau Kalau yang ngerti apa Tidak ya Tapi Ya macam gitu lah Geng Lihat dia langsung Berubah warna kuning Loh Cepet kali Dia berubah warna kuning Wak Dagingnya Kalian lihat Tuh Gigitan pertama ku Langsung berubah jadi kuning Wak Bukan karena gigi aku kuning Tidak Tapi dia memang Berubah jadi kuning Ini ada di bolong satu Aku tak tau Tapi kayaknya ini Semoga tak ada ule Jadi ini judulnya Gak panen apel Tapi dapat apel Gak panen apel Gak panen apel Eh He Udah aku makan pula Kalau dibandingkan Tapi tengok ini ya Nih Sebesarnya ini Wak Kalian tengok nih Sebesarnya ini Wak Satu genggam Satu genggam Tapi Asli Ini enak kali loh Tadi aku coba Jenis apel yang aku ini Eh Ada bolong Apapun Nanti kita juice aja Ini semuanya Ini Adalah Rezeki Anak soleh Rezeki Anak soleh Jadi tadi itu ya Seharian Seharian itu Bukan seharian lah Dua hari Dua hari satu malam Itu Kita Sama temannya Niki Yang kasih kita apel ini Dia temen Temennya Niki Temen satu kantor Cuman kayak udah deket gitu Dan Nginep disana Tinggal Karena mereka punya rumah di gunung Jadi kita nginep Tinggal disana Dua malam Besok paginya Hari minggu pagi Itu kita langsung kayak Pergi ke Ke air terjun ya Pergi ke Ngelihat panorama Pokoknya jalan-jalan Tour di daerah sekitar situ Karena kan Istrinya Temennya Niki ini Mamanya tinggal disana gitu Jadi mereka punya rumah disana Dan tau wilayah situ Dan kita makan enak banget Cuma masalahnya Aku tidak bisa videoing guys ya Satu Karena aku bakalan capek Ngerinya Mereka punya anak kecil Dan Aku tak bisa videoing anak kecil Sedangkan anak kecil ini Lengket sama aku Jadi dari waktu aku menikah Anak kecil ini Datang ke nikahan aku Masih baby sekali ya Daripada ribet ya kan Aku ngeditnya dan lain-lain Jadi aku tak videoin Dan juga Jalan waktu kita Ke air terjun itu ya Men Udah emosi kakak Jauh capek lagi Naik Turun Naik turun Ada berapa Berapa ratus tangga Kemarin tadi Aku naik Udah sakit kali kaki Nanti setelah ini Aku bakalan buat video Gimana Disini Kayak Cemilan-cemilan khusus Eh Cemilan-cemilan kecil Yang diolah Pakai apel Ya Jadi ada kayak Snack-snack kecil lah Ya Makanan-makanan Cemilan-cemilan kecil Yang diolah pakai Jamur Jamur apa sih Jadi habis ini Videonya Maksudnya Yang di Yang menggunakan apel Geng Aduh Kakaknya sudah error Sudah ngantuk ya guys Jadi Bakalan kasih lihat kalian Gimana sih Disini Makanan-makanan kecil Yang Menggunakan apel Ya Jadi ada beberapa Yang simple Yang bisa Dibuat Pakai apel Dan I think Kalian juga bisa Buat Bukan I think Aku yakin Di Indonesia juga bisa Buat Gitu Karena Sesimple itu Oke Jadi nanti Di video selanjutnya Kayak saya Ini udah panjang kali Kayaknya Pending aku nanti Edit-nya Yaudah Thank you for watching Terima kasih Terima kasih buat kalian Yang sudah Menonton Ya Aku berterima kasih Sekali Saudara-saudara Eh Maaf Sudah lelah Sampai jumpa di video BYE BYE selamat menikmati